hai 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 guys balik lagi dengan Satria Project nah jadi video kali ini aku mau buat tutorial lagi gimana cara hilangin noise pada audio hanya dengan pakai aplikasi smartphone ataupun tanpa mic bm jadi banyak gue nggak bm aja tanpa mic kalian bisa menghasilkan suara cernih untuk ngover over musik untuk kayak mic mic buat ngeprank gitu guys pokoknya intinya kalian waktu ngerekam record hasilnya itu cernih tanpa noise jadi ini aku mau promosin aplikasinya itu WAV editor yang versi premium jadi kalian bisa download linknya sudah siapkan di deskripsi tapi sebelum lanjut video ini jangan lupa tutupkan subscribe dan like buat kalian suka dan komentar video-nya jadi pertama kalian harus ingin aplikasi WAVid webstudio editor ya kita buka disini tampilan dari WAVid webstudio editor ada Browse record convert nah seperti itu kalian mulai tekan record nah kan record tks disini langsung saja kita mulai record tes 123 merekam pakai WAVid record editor Pro musik jadi sini kita mulai nyanyi ini apa ya kuyang dulu bukanlah yang sekarang dulu ditendang sekarang ku disayang dulu 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 aku menderita sekarang aku bahagia Nah sudah seperti itu kita nantikan lalu tekan keep kita kembali disini paling atas nah ini ini timeline nya dari web editor Coba kita play dulu tes 123 merekam pakai web editor jadi suaranya juga tergantung di ruangan bila kalian ruangannya sudah tertutup sepi sudah hasilnya jernih pakai mic HP masih smartphone saja sudah cukup pro musik jadi sini kita mulai nyanyi nanti apa ya kuyang dulu bukanlah yang sekarang dulu ditendang sekarang ku disayang dulu 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 aku menderita sekarang aku bahagia nah sudah seperti itu kita menjadi seperti itu hasil tanpa kita di edit jadi disini bisa di editing disini juga kita tekan adede efek adede efek disini kita tekan noise gate di untuk menggunakan noise nya untuk meningkatkan kita play tes 123 merekam pakai web editor ini untuk fungsinya tes suaranya untuk meninggikan suaranya semakin kita rendahkan dan smash nya juga semakin hilang jadi semakin mengecil gitaran frekuensi suaranya tes 123 merekam pakai web editor Pro musik disini kita mulai nyanyi semakin rendah guys jadi tes 123 merekam pakai web editor Pro musik disini kita mulai nyanyi nanti apa ya kuyang dulu bukanlah yang semak semakin sekarang dulu ditendang sekarang dulu ditendang sekarang godi saya iya sudah seperti itu tes 123 mereka memakai web setelah sudah kalian bisa tekan centang di sini ada kayak getaran yang kecil-kecil ini guys bila menurut kalian getaran semakin kecil setelah kita edit kita bisa meninggikan lagi dengan kompresor di frekuensinya kita tinggikan yang ini bagian ini kita tinggikan kita klik tes 123 merekam pakai web editor pro musik jadi sini kita mulai nyanyi nyanyi apa ya kuyang dulu bukanlah yang sekarang dulu ditendang sekarang aku udah sayang bulu-bulu dulu aku menderita sekarang aku bahagia sudah seperti itu kita jadi sudah menghilang munculnya kalau sudah kalian bisa tekan centang itu sedikit centang lalu juga editing kalian menurut kalian masih kurang puas kalian bisa menambahkan efek lainnya disini banyak fitur-fitur dari web editor ada kursar delay distortion sensor referf filter grafik ekipermatik stereo fixer dan sisanya juga lagi kita coba reverb nah ini room ini gunanya untuk menimbulkan suara kayak gemas ketika di dalam ruangan efeknya Coba kita tinggikan tes 123 merekam pakai web editor pro musik untuk mengurangkan kita mulai ngga kawinin mengurangi suara dalam ruangan jadi enggak enggak semakin kalian turunkan semakin kalian terdengar jelas kalau kalian suara itu di dalam ruangan jadi semakin tinggi kan semakin rendah juga kalian suaranya terlihat dalam ruangan tes 123 merekam pakai web editor editor pro musik jadi sini kita mulai nganyi nanya apa ya kuyang dulu bukanlah yang sekarang dulu ditendang sekarang ku disayang dulu 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 aku menderita sekarang aku bahagia nah sudah seperti itu kita kalian tekan centang jika sudah udah jika kalian sudah puas dengan editing kali ini di web editor Pro Pro ini kalian bisa tekan file kalian tekan export file location kalian pilih dimana kalian menyimpan nya terserah kalian menyimpan dimana sini aku maunya akan film didownload di Fitment disini klik kalian beri nama testing web editor set as di sini ada format formatnya nah terserah disini aku pilih yang 16 bit PCM nah kalau kalian sudah mengatur ini semua kalian tekan export save to saya modem with me download testing web editor.if nah selesai sudah tersimpan jadi hanya seperti itu tanpa mix kalian juga masih bisa mereket dengan suara jernih tapi tergantung kalian juga mereketnya dimana kalau di jalan pasti agak terdengar walau mix sekalipun tetap terdengar mix suara keramaian jadi kalian tergantung di dalam ruangan ruangan SP akan terlihat dan terdengar jernih oke guys jadi sampai situ dulu sampai sini dulu video tutorial kali ini jika menurut kalian bermanfaat kalian bisa tekan tombol like dan bila tidak bermanfaat kalian bisa komen di bawah dengan caption tidak bermanfaat kurang jernih dan lain-lainnya terima kasih oke see you next time bye bye